Hai ini adalah salah satu contoh kebakaran yang terjadi di pinggir jalan Transkalimantan jalan yang memujuk ke daerah pembangunsa kita bisa bayangkan bagaimana musim kemarau ini membuat hapi lebih mudah sekali untuk membesar tempat-tempat seperti ini menurut serangan dari petugas selkom api seperti ini bisa memutuskan jaringan kabel fiber optic mereka yang ada di bawah tanah geleng jarak seperti ini tapi terasa sangat tanah kita lihat betapa mudahnya api membakar daun-daunan yang kering yang ada di sekitar daerah ketijalan ini selamat menikmati 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 kita lihat bagaimana api ini merayap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah suasana kebakaran di pulang pisau jadi kita lihat di sini bagaimana yang tampak di sini cuma awan putih dan kita masih melihat beberapa titik api yang masih ada di lahan ini jadi kita bisa bayangkan seandainya ini adalah sebuah kebun maka kebun ini sudah hancur karena api inilah tantangan kalau berkebun di Kalimantan Tengah dimana musuhnya adalah api dan kita lihat bagaimana pengaruhnya pada jalan raya mata jalan raya pun juga tertutup dengan asap cukup pekat ini adalah jalan trans Kalimantan dan disini asapnya sangat memedihkan mata jadi sangat luar biasa asap yang ada di bahan pertanian ini selamat menikmati selamat menikmati